Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum Pada kesempatan kali ini Saya Mika Yulianto Akan menyampaikan Tentang Atletik Dimana kita akan Bahas tentang KD3 Kompetensi Dasar 3.3 Yaitu Menerapkan salah satu Keterampilan aktivitas Atletik Untuk menghasilkan gerak Yang efektif Untuk KD3.3 Atletik Ya Sekalian bisa lihat Jembar di bawah itu Orang sedang berlari Kita akan Ambil materi tentang Lari Dimana Lari itu Dibagi menjadi Tiga Lari jarak pendek Lari jarak menengah Dan Lari jarak jauh Dimana Lari jarak pendek Yang sering kita Sebut dengan Sprint Yaitu Lari dengan Mengerakkan Kecepatan maksimal Sepanjang jarak Yang ditempuh Nah itu adalah Dari pengertian Sprint Berikutnya Untuk Lari jarak pendek Menyai pengertian Yaitu Berlari dengan Kecepatan maksimal Sepanjang Jarak yang ditempuh Maka Lari ini Sangat membutuhkan Kecepatan Otot Tungkai Untuk Dapat Melangkah Secara cepat Lari jarak pendek Ini tidak boleh Lebih dari 400 meter Karena Masih Memungkinkan Untuk Berlari Secara Maksimal Dan untuk Prinsip Utama Dalam Lari Jarak pendek Adalah Kecepatan Sehingga Teknik gaya Yang dilakukan Dalam Lari Akan Sangat Bermanfaat Apalagi Secara Maksimal Dari Titik awal Lari Atau start Sampai Titik Akhir Lari Atau finish Nomor Perubahannya Untuk Lari Ada Tiga Seratus Meter Dua Ratus Meter Dan Empat Ratus Meter Berikutnya Tentang Teknik Lari Ada Beberapa Fase Ada Tiga Fase Yang Fase Pertama Yaitu Fase Start Dimana Suatu Awalan Seorang Pelaris Belum Melakukan Gerakan Berlari Ada Tiga Juga Untuk Persiapan Start Ada Aba-aba Bersedia Lari Akan Menempatkan Kedua Kakinya Menyentuh Blok Depan Dan Belakang Kemudian Untuk Kaki Belakang Terletak Di Tanah Terpisah Selebar Bahu Jari Jari Terbuka Menguntuk Grup V Terbalik Dan Kepala Datar Dengan Punggung Sedangkan Mata Tetap Menghadap Lurus Kebawah Lihat Posisi Untuk Aba-aba Bersedia Berikutnya Untuk Aba-aba Siap Lutut Pelari Diletakkan Di Bagian Depan Atau Belakang Lutut Lari Depan Ada Dalam Posisi Membentuk Hudut Siku 90 Derajat Sedangkan Kali Belakang Pelari Membentuk 120 Sampai 140 Derajat Dan Posisi Pinggang Sedikit Diangkat Lebih tinggi Dari Bahu Tubuh Sedikit Condong Kedepan Serta Bahu Agak Menuju Kedepan Dengan Dua Tangat Berikutnya Aba-aba Iya Badan Diluruskan Dan Diangkat Pada Saat Kedua Kaki Menolak Pada Start Bob Dan Kemudian Tangan Diangkat Di Tanah Kemudian Diayunkan Bergantian Kaki Belakang Mengorong Lebih Kuat Kaki Dengan Sedikit Demi Sedikit Namun Tidak Lama Kaki Akan Diayunkan Kedepan Dengan Cepat Sedangkan Badan Condong Kedepan Dutup Dutup relax dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris pada saat hari mulut tertutup saat pandangan ke depan lintasan jadi mulutnya tertutup ya jangan sampai terbuka ayunan kedua lengan dilakukan dari belakang ke depan secara bergantian dengan seciku sedikit dipengkokkan gerakan langkah kaki panjang dilakukan secepat mungkin pendaratan kaki tumpuan selalu pada ujung telapak kaki sedangkan lutut sedikit dipengkokkan yaitu fase lari tangan di tekuk ya paling tidak ada ayunan ke depan dan belakang secara bergantian yang tidak adalah fase masuk garis finis ini sangat penting sekali dimana pelaris sudah mencapai garis finis apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal ya dari bidang vertikal dari sisi terdekat garis finis sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disetujakan bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala leher lengan dan kaki menurut hutan terdapat tiga teknik pada saat melewati garis finis yang pertama menjatuhkan dada ke depan yang kedua menjatuhkan salah satu bau ke depan sedangkan yang ketiga adalah lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finis beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat melalui atau memasuki garis finis yang pertama meloncat pada saat memasuki garis finis yang kedua menarik kita garis finis yang ketiga berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan di garis finis ya itulah ada beberapa fase ya yang pertama tadi tentang persiapan ada waktu lari dan di akhir atau garis finis mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya minta maaf cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati